Enak banget, sumpah Tapi dagingnya tuh masih banyak banget Jambal, ikan jambal sama genjer udah kerepat banget Dua ini udah saling melengkapi banget dan nikmat banget Assalamualaikum Wr. Wb Temen-temen balik lagi sama Teteh disini Kali ini Teteh lagi ada di daerah Rawamangun Ada yang tinggal di Rawamangun? Atau suka sering jalan-jalan ke Rawamangun? Atau sering kelewatan gitu ngelewatin daerah Rawamangun ini? Hmm kebetulan nih ya Teteh mau ngasih tau kalian Tempat makan yang katanya juga endol Disini tuh khas kuliner masakan Betawi ya Emang kalau orang Rawamangun tuh udah banyak banget Orang yang asli Betawi banget gitu Udah pasti disini juga banyak kan kuliner-kuliner Betawinya Katanya disini endol banget kita mau cobain langsung aja Yuk kita datengin ada warung madower Padesnya nampol sambalnya bikin sewot Masa sih? Yuk yang padesnya nampol kita cobain Pades banget gak sih? Nah ya jadi kita dateng kita pesan makanan Nasi dan sayur asem bisa ngambil sewot Lauknya tadi aku udah pesan Aku pesan ada pindang apa? Nah ah bandeng ya pecak bandeng Ada genjer centil Jambal roti Sama apa tuh satu lagi? Jengkol Jengkol? Iya jengkol Mantep banget kan? Yuk kita nikmati Nah ini dia sudah komplit ya pesanan kita Ada genjer centil Genjer centil itu jadi kayaknya ini dimasak sama si oncong Tapi tuh liat Ini tuh gak cuma ditumis Kayaknya ada bumbu-bumbu khusus tauco atau apa gitu Terus ini ada pecak Kalau biasanya kita nikmati ada pecak milah Pecak gurame Nah ini pecak bandeng Agak jarang gitu ya Hmm andol Dan kayaknya sih si pecaknya liat tuh perbumbuannya ya Banyak Jadi dia tuh ya diulek tapi ada yang diiris juga Sama jengkol dan juga ini dia Ini itu tulang jambal Eh jambal roti tuh Jambal roti Mantep Kita mulai dari si genjernya dulu ya Genjer centil Kayaknya endol banget ini genjer nih Bumbunya lekoh banget begini Kasih Ikan jambal Pakai petek loh Mantep Nian ini Nanti kita gado-gado Ininya ya Eh gado Kita sambil makan-makan bareng Sama jengkol Aduh jengkolnya udah wanginya luar biasa Hmm Wow Bismillahirrohmanirrohim Jawaban dari genjernya ya Pake tauco Pake tauco pake oncom Enak banget Sumpah Tauco nya pas Aku pernah makan yang pake tauco Tauco nya tuh Asem banget Fermentasinya tuh yang kuat banget Ini berasa tauco nya Tapi Nggak yang terlalu Kuat banget gitu loh Jadi masih bersahabat dengan mulut kita Si rasa fermentasi tauco nya Pake nasi Pakai ikan jambal Hmm Sisu lagi Hmm Tuh Endol Tuh Lihat Si jambalnya tuh Samping tulang-tulangnya gitu Tapi dagingnya tuh masih banyak banget Hmm Hmm Deket dagingnya Deket kulitnya Jadi Wah berasa banget Nikmatnya Bumbunya udah kayak sambal Jengkolnya ya Coba Udah pulen udah geprek pula Hmm Best Ampun ini ya Senikmat itu best Bahaya Ini enak banget Sekarang aku mau coba Kecak Bandeng Ini biasanya kan ikan bandeng tuh agak rusam ya Seger Seger Wah pecaknya seger banget Wah Bahas ya semuanya Campurin Genjer Ini baru si Apa Jambal Ikan jambal Sama genjer Udah perfect banget Bersi K словem Altyom Bersi Sama Jambal Terima Bersi Mbak Pas Meri 20 Bersi kita ambil harus pintar-pintar makan ikan jambal ya ambil bagian daging-dagingnya tapi ini dagingnya sangat tebel gede-gede banget gak kan biasanya kan tulangan kalau tulangan jambal tuh itu bener-bener yang tulangnya banget jadi kita daging itu dikit harus dikit-dikit ya ini dagingnya cinta banget aku makan peta sama jengkol ini harus abah lagi nih si genjernya oncumnya dipotongnya enggak bukan enggak dihancurin tapi dipotong-potong jadi enggak terlalu hancur kemahan-kemahan rata-rata dari tadi yang makan habis makan pada bungkus loh kulit-lihat hmm 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 nih remahan-remahan kayak gini tuh nih ikan jambal rotinya hai tuasAME pagar ization mua maka cacap1 hmm mua Di sini tadi aku lihat-lihat sampai ada tutut, ada tutut ngibri, tulang jambal sewot, kacang panjang ganjen. Aduh banyak banget menunya dan namanya tuh unik-unik, lucu-lucu. Mungkup. Kacang panjang. Mungkup. Kacang panjang. Kacang panjang. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nikmat parah tinggal tulang-tulangnya saatnya kita cuci mulut dengan sayur asamnya aduh ini enak-enak bener-bener pedas sih menu-menunya pedas sayur asam segar asamnya berasa segar aduh best banget sih wah ini orang rawamangun pada tau gak sih tempatnya ini di mana yang tau silahkan tulis di komen yang gak tau jangan sedih kalian gak perlu scroll komen liat cari alamatnya karena abis ini pasti aku tanyain alamat lengkap serta harganya seperti biasa oke aku abisin dulu sayur asamnya alhamdulillah udah kenyang makannya udah abis tinggal kita tanya informasi lengkap tentang mandowet ini aku udah sama ownernya siap-siap masya Allah pokoknya udah berapa lama sih ini udah hampir berjalan 10 tahun tahun ini tepat 10 tahun 10 tahun 10 tahun udah lama juga ya sudah cukup lama dari awal disini apa sebelumnya buka dimana awalnya tetep di rawamangun tapi dulu di jalan bukan di jalan protokol dulu cuma muat sekitar 8 table saja oh gitu sekarang alhamdulillah sudah melebarkan sayap dan sudah semakin besar betul oke ini resep orang tua iya resep dari nenek sih lebih nenek dan dari ibu oh dari nenek turun ke murun jadi memang betawi aslinya betul betul nenek kebetulan memang betawi asli oh betawi asli masya Allah aduh enak banget aku tadi makan apa jambal ya tulang jambal tulang jambal sama genjer sama ada bandeng pecak bandeng pecak bandeng jengkol mantep semuanya disini ada berapa menu sih disini kalau mau dilulang berapa menu banyak sekali menunya banyak sekali kurang lebih ada 50-60 menu 50-60 menu semua nya bisa dipesan bisa dipesan semuanya jadi tiap hari semuanya ready gitu semuanya tiap hari ready oh berarti pesan by request ya betul by request jadi masih anot aneh betul 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 iya betul harga harga sendiri sih kalau disini permenu nya itu dimulai dari berapa paling murah sampai paling mahal kalau untuk paling murah disini sekitar dari 5 ribu dari 5 ribu tempe tahu 5 ribu seperti itu sampai sampai range nya ada yang ke 65 ribu 65 ribu 65 ribu dapat apa tuh pecak bandeng pecak bandeng pecak bandeng satu ekor besar bisa makan berdua atau bertiga wah mantep oke buka tiap hari buka setiap hari dari jam berapa kita mulai buka setarnya itu dari jam 10 pagi tutup jam 9 malam jam 10 pagi sampai jam 9 malam dari tadi juga banyak yang makan ada yang sama keluarga ada yang temen kantor betul oke itu buka setiap hari dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam kalau mau makan langsung datang aja ke sini alamat lengkapnya dimana warung makdewer di jalan pemuda nomor 72 rawa mangun jakarta timur nah jalan pemuda rawa mangun jakarta timur nomor 72 cuus langsung datang terima kasih banyak sama-sama tes sudah mampir terima kasih banyak amin amin terima kasih teman-teman juga udah ngikutin konten konten jangan lupa di like di komen juga di subscribe hadun assalamualaikum terima kasih teman-teman terima kasih teman-teman